Tuh, ini dia Denny, one of the best engineers. Gimana Pak Denny, hari ini kita mau nonton ya? Kita akan menilai film ini prusiknya bagus apa tidak, karena dikerjakan oleh dia. Jadi kita lihat dan kita saksikan yang katanya ini thriller, kita bergidik gak? Beneran thriller gak ya? Gue deg-degan nih teman-teman Denny. Ntar dia pasti banyak nyela-nyela nih ntar ya. Jadi gue di sini yang buat musik scoringnya, produksinya yaitu R.A. Pictures. Filmnya seperti apa? Kita lihat ntar, oke? Semoga menegangkan. Genre-nya sih thriller, we will see. Tuh kan ternyata gue lupa kalau kita gak bisa nonton filmnya di sini. Jadi gue akan tayangin trailernya dan nanya beberapa sumber tentang pengerjaan musik di film empat mantan ini. Alright, let's check it out. Setelah ditemukan mayat seorang pria bernama Alex, penyebab kematiannya belum bisa dipastikan. Kalian semua kenal Alex dari mana? Alex mantan gue. Alex juga mantan gue. He is my ex too. Welcome to the ex club. Dan orang yang ngebunuh gue adalah salah satu dari keempat mantan terakhir yang gue pacarin secara bersamaan. Halo? It means pembunuhnya salah satu dari kita, right? Gue nemuin semua barang-barang ini di latar rumah Sarah. Pasti kalian tahu dong barang-barang pribadi Alex. Dan ini salah satu tanda kalau Sarah itu si kotak. Kalau lo yakin Sarah bunuh Alex, gimana caranya dia bunuh Alex? Gue gak layak dicurigain. Gue bukan pembunuh. Sarah, lo sendiri kan yang bilang kalau Alex itu cowok brengsek. Jadi kalau ada orang yang bunuh dia, bukan berarti si pembunuh ini bakalan bunuh mantan-mantannya Alex sekarang. Amar! Amar, bilang lo bisa kapan. Pergi! Ini tuh prank. Pasti ada orang yang ngerjain kita. Saya mau melaporkan adanya dugaan penghilangan nyawa. Buat aku ini sebuah tantangan tersendiri. Karena skenario menurut aku luar biasa. Cara berceritanya juga strukturnya juga unik. Itu buat aku garamnya juga unik. Maksudnya, karena bertumpuk-tumpuk kan dan kita bisa bercerita dengan jernih. Buat aku luar biasa itu. Musiknya mendukung banget. Musiknya aku nggak terlalu percaya pertama. Tiba-tiba ternyata musiknya begitu sangat muatin banget. Bikin stres gak mas? Seru, seru, seru. Aku suka banget musiknya. Well guys, itulah komentarnya dari senior kita. Mas Hani Sabudratu. Musiknya top. Thank you mas, buat kesempatannya. Kita bener-bener ketemu lagi di projek berikutnya. Thank you, saya seru ya. Makasih ya. Sama-sama. Thank you Andes udah buatin musik scoringnya keren banget. Kamu tuh bener-bener multitalistic. Semoga karirnya sukses ya. Jadi film ini sebenarnya genre-nya thriller. Nah terus kemudian untuk musik scoringnya digarak oleh Mas Andes yang luar biasa. Bagus deh pokoknya harus nonton dan saksikan film Pat Bantan. Hai, aku Ranti Maria. Di film Pak Nanten ini aku berperan sebagai Sarah. Nah untuk pengerjaan musiknya, dari trailer-nya aja udah sangat bikin deg-degan gitu. Karena aku sangat yakin kalo suara itu bener-bener mendukung suatu gambar sih. Jadi dari nonton dan dari denger musiknya itu bener-bener bikin tensinya jadi tinggi banget. Karena kan kayak aku gak tau itu apa cuman tensi kayak intinya itu tuh ada di high note gitu loh. Jadi bener-bener tensi tinggi. Jadi bikin ikutan deg-degan karena tensi si musiknya ini pasti akan tutup kuping dari awal sampe akhir. Karena pasti bakal menegakkan. Buat aku nih albumnya bagus banget loh. Pertama musiknya. Apalagi di part ketika seorang ibu sedang dirawat oleh anaknya. Nah itu asli. Hati aku meternyu banget. Pokoknya keren deh musik-musik bikinan Mas Andes. Oke saat malam habis selesai nonton Pat Bantan. Dengan musik hasil produksi dari Andes. Sebenernya saya bersabdi bahwa musiknya dapet sesuai dengan apa sih namanya dengan nuansa dan misi film menyampaikan pesan untuk apa yang disampaikan dalam ketegangannya. Cukup tegang. Legitik. Keep up the good work. Bangga. Selamat deh. Hai, saya Melody. Dan saya bergantung sebagai Iron dan Pat Bantan. Menurut aku ya musiknya fantastic. Itu kayak.. Apakah kamu serius? Saya serius. Ini sangat dramatis. Dan.. Ya pas banget gitu. Menurut aku.. Aku terkesan sih sama musiknya. Like.. I didn't expect it to be that good. Oke udah selesai. Itulah tadi gala premiere. Film empat mantan yang gue kerjain musiknya. Ya menurut gue pengerjanya sih cukup seru sih. Karena gue belum pernah ngerti yang film thriller sebelumnya. Dan buat kalian yang belum nonton coba deh. Cek deh. Empat mantan.